Oke, baik selamat malam Bapak Ibu dan teman perjalanan semua. Selamat datang di Zoom webinar spesial pada malam hari ini. Malam hari ini kita adakan webinar spesial. Seperti biasa, setiap Kamis minggu pertama di lompatan hidup itu selalu ada webinar spesial. Nah, karena webinar spesial yang akan men-sharingkan sesuatu yang bermanfaat ini yang pasti bukan kami. Bukan saya atau Rusi. Salam kenal bagi yang baru pertama kali hadir di Zoom bareng Lompatan Hidup. Perkenalkan, nama saya Ari dan ini istri saya. Saya Rusi. Kami berdua dari lompatanhidup.com. Nah, langsung aja nih. Malam hari ini kita kedatangan narasumber ya. Narasumbernya saya tunggu sebetulnya temanya. Karena waktu itu kita ngobrol secara gak sengaja dan terlontar tema ini nih gitu ya. Kok menarik temanya gitu ya. Temanya adalah, judulnya adalah memberdayakan cinta untuk mengundang bahagia. Memberdayakan energi cinta untuk mengundang bahagia. Mengkabarnya cinta itu energi terbesar di semesta ini. Untuk itu kita mau langsung panggil aja nih. Narasumbernya beliau seorang budayawan, perjalanan spiritual, dan juga beliau founder dari Suruh Nusantara. Kayaknya gak asing ya. Selamat malam Mas Tunjung. Selamat malam. Selamat malam. Dan semua segelur-selur saudara-saudara. Dimanapun Pancendan berada, selalu sia-selalu. Ya. Mas Tunjung, terima kasih atas waktunya, kesedihan waktunya lagi untuk berbagi di Lompatan Hidup ya. Ya. Jadi, Mas Tunjung malam hari ini, kita akan bagi dua sesi Mas Tunjung dan teman-teman semua. Di sesi yang pertama, kita mau mendengarkan dulu nih, sharing dari Mas Tunjung seputar topik ini ya. Memberdayakan energi cinta untuk mengundang bahagia. Penasaran soalnya. Karena kemarin cuma sepotong ya. Kita ngobrol nanggung kemarin. Mas Tunjung, silakan menyampaikan paparan ya. Lalu setelah itu, nanti kita akan tanya-jawab ya. Bapak-Ibu dan teman-teman perjalanan semua. Buat Bapak-Ibu yang ada pertanyaan, pada saat Bapak-Ibu memamparkan, bisa tulis di fitur chat. Atau nanti pada saat kita tanya-jawab, silakan tulis di fitur chat. Nanti kita akan urut jawabnya ya. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan monggo. Silakan Mas Tunjung. Oke, terima kasih waktu dan tempatnya. Mas Ari, Mbak Rusi, dan para sedulur-sedulur semua, saudara-saudara, yang sebenarnya malam ini adalah malam spesial. Karena ini juga malam-malam gimana saya sebenarnya besok pagi sekali itu sudah berangkat ke Balikpapan. Nanti sama Mas Ari itu diminta untuk malamnya ngisi acara. Oke, siap. Jadi saya tetap akan memberikan apa yang bisa saya berikan, terutama di materi sharing malam ini, semaksimal mungkin ya, temanya kemarin bahas soal cinta yang berkaitan dengan rumah tangga, penyalahgunaan cinta, dan cinta itu ternyata bisa disalahgunakan. Padahal itu adalah salah satu anugerah atau pengalaman yang bisa kita rasakan, tapi banyak orang yang menyalahgunakan itu hanya gara-gara orang itu tidak paham apa yang ada di dalam substansi daripada cinta. Nah, cinta selalu dipandang remeh, dan itu sebagai mana dikaitkan dengan seks, dengan kalau di Jawa itu namanya semara atau asma. Padahal itu adalah salah satu cara semesta atau alam itu mengizinkan kita mengalami kepenuhan. Saat Anda berada di dalam cinta atau saat Anda berada di dalam jatuh cinta, itu Anda merasakan pengalaman-pengalaman yang memang tidak bisa terdefinisikan. Tapi, hari ini kita meremehkan bahwa kata-kata itu meremehkan cinta, cinta itu seakan-akan rata kucing rasa coklat, ada juga bilang begitu, ada yang bilang itu bujir-bujiran, itu hanyalah bunga-bunga dari kehidupan, justru salah. Ketika kita berbicara soal evolusi pencerahan, pengalaman tentang pencerahan atau pengalaman tentang energi keelahian, semesta itu mengizinkan secara natural kita mengalami jatuh cinta. Jatuh cinta berkaitan dengan puncak emosi, puncak emosional. Kita memiliki perangkat namanya emosi. Emosi itu berkaitan dengan energi cinta. Tapi, ketika energi cinta itu tidak terkendalikan atau tidak terkelola, ini akan menjadi sebuah titik balik yaitu kebencian. Sementara itu, kita juga memiliki pikiran, ketika pikiran dinaikkan, dilatih, intensitasnya diberdayakan, itu kita mendapatkan namanya intelektual. Tapi, hari ini banyak orang yang terintelektualisasi tapi tidak memiliki cinta dan membuat hidupnya gampang. Karena, ada asumsi bahwa cinta itu tidak penting. Tapi, dari setiap hidup ini, kita butuh cinta untuk menjalani kehidupan yang powerful. Anda bisa mengalami perasaan yang bahagia itu saat Anda berada di jalan cinta. Dan ketika Anda bisa memberdayakan cinta itu, memberdayakan, jadi cinta itu naluri secara natural itu muncul di fase-fase tertentu. yang akan mempengaruhi beberapa sistem Anda dan unsur hormonal Anda. Itu ada masa-masanya. Itu secara natural. Tapi, ketika kita sadar bagaimana cara mengelola siklus itu, ya sebenarnya itu adalah kesempatan di mana kita bisa lompatan hidup untuk mengalami kepenuhan hidup. Hanya dengan cinta itulah kita bisa merasakan pengalaman yang powerful, gerakul, dan penuh kebahagiaan. Maka, ketika kita melihat orang yang jatuh cinta itu, kita anggap buta. Nah, kita harus melihat bahwa emosi itu tidak punya penglihatan. Tapi, emosi itu punya kekuatan. Tapi, dia tidak punya penglihatan. Saat kita berada di dalam cinta, kita akan melakukan hal apapun secara ringan. Kita akan melakukan hal apapun secara mudah. Kita akan melakukan hal apapun secara rela. Kita akan melakukan hal apapun secara pendorongan yang sangat kuat untuk melakukan transformasi, untuk melakukan move to move, untuk melakukan gerakan-gerakan. Anda bisa menjalani ibadah dengan bahagia saat Anda berada di dalam cinta. Anda bisa menjalani hubungan dengan pasangan Anda secara total saat Anda berada di dalam cinta. Tapi, ketika Anda kehilangan kemampuan untuk mengalami cinta atau mengalami ledakan emosi pada titik puncaknya, Anda bisa menjadi orang yang paling lesu dan paling menderita. Ini sebenarnya cinta. Tapi kita meremehkan. Tradisi kuno kita, kalau kita sedang berada di dalam jatuh cinta, tertrigger oleh apapun saja, benda yang kita miliki, benda di seliling kita, terlepas itu adalah berupa pasangan atau bukan pasangan, berupa kecintaan Anda terhadap tanah, terhadap rumah, terhadap apapun saja yang membuat perasaan cinta itu muncul. Kita harus membuat diri kita terjebak. Tidak reaktif untuk melihat sesuatu di luar saat Anda mengalami cinta. Terlepas Anda merasa bahwa cinta Anda itu ketrigger karena sebuah pasangan, lawan jenis, atau apapun. Anda segera harus memejamkan mata dan Anda mulai meningkatkan kestabilan Anda. Karena cinta hanya butuh kestabilan. Kestabilan butuh pengamatan saat Anda berada dalam cinta. Nah ini ada pelatihan-pelatihan. Sebenarnya cinta itu bisa kita bangkitkan. Nah sebelum Anda memutuskan untuk memilih pasangan dan Anda menyatakan bahwa itu cinta, ini kita harus membedakan bahwa cinta itu adalah pengalaman pribadi, itu tanggung jawab pribadi. Ketika Anda bilang bahwa kamu tidak mencintaiku, itu sebenarnya adalah tuntutan. Ketika kita bilang bahwa kamu tidak membahagiakan, itu adalah tuntutan. Tidak ada orang yang bisa mengalami kebahagiaan dari sesuatu yang di luar. Atau yang di luar mempengaruhi kebahagiaan kita tidak bisa. Itu pengalaman secara pribadi pemberdayaan tanggung jawab kita sendiri. Nah urusan berpasangan itu adalah komitmen. Ketika Anda jatuh dan cinta atau jatuh dalam pengalaman cinta, Anda harus segera mengamati pengalaman apa yang sedang Anda alami. Anda tidak boleh melihat triggernya apa. Entah pasangan, entah benda, Anda tidak ke sana dulu. Atau ketika Anda ke sana, Anda akan menjadi lalai. Dan ini akan membuat Anda jatuh. Ini Pak Dudi, Pak Lura, kena kesentuh cinta. Tapi banyak orang melihat bahwa cinta itu akan dibendung dalam ikatan. Ikatan pernikahan, ikatan ritus yang diciptakan dalam adat tradisi masyarakat. Kalau Anda membentuk ikatan, yang Anda butuhkan adalah partnership atau adalah komitmen adalah semacam kompetensi untuk membangun kompromi. Itu hubungan, itu partner, itu pasangan. Tapi cinta itu adalah diri Anda sendiri yang menyebabkan. Anda bisa melatih itu sendiri. Karena siklus emosi di dalam tubuh kita itu bisa diolah saat kita memberdayakan tubuh kita sepenuhnya. Dari piranti yang kita miliki, dari tubuh, pikiran, emosi, dan energi, kita bisa memberdayakan itu. Nah, saat kita mengalami cinta secara tidak sengaja, itu adalah siklus natural atau alami. Tapi saat kita memilih secara sadar, kita bisa memberdayakan tubuh kita untuk mengalami cinta, itu namanya ngalami atau ngelakoni atau memberdayakan secara sadar. Tapi hari ini kita harus melihat pengalaman kita dalam siklus kehidupan ini pasti kita mengalami cinta. Sebenarnya kita mengalami pencerahan di level dasar. Kita mengalami yang ilahi di level dasar saat kita mengalami fenomena jatuh cinta. Cuma tradisi kita tidak memberi konsum untuk memahami itu dan hanya tidak kepreme karena hanya melihat konsekuensi eksternalnya. Padahal Anda bisa bahagia saat Anda mengalami ledakan cinta. Nah, itu sistem-sistem tubuh kita mengenai seluruh unsur sub-chakra dan beberapa nadi lembut kita itu memberdayakan energinya di sana dan itu bisa membakar kita. Nah, itu maka kita sebut ada tiga siklus yang ada di dalam kehidupan dan itu berada dan berdampak di dalam diri kita. Satu adalah rasa, dua adalah semara, tiga adalah segama. Ini siklus. Rasa ini tidak terklasifikasi. Saya rasa rasa cinta, rasa bahagia, rasa syukur, rasa menyenangkan, itu akan sama. Walaupun konsekuensi yang Anda miliki secara benda atau trigger di luar dirinya atau frame Anda itu berbeda-beda. Anda senang karena pacar, Anda senang karena punya mobil, Anda senang karena punya ini, tapi perasaan senang itu sama substansinya dan itu rasa. Nah, kebetulan Anda memiliki namanya semara. Nah, semara itu ketika cinta bersentuhan dengan persona, citra, dan rupa. Itu adalah gagasan pikiran. adalah imajinasi karena kita itu makhluk imajinasi. Nah, itulah yang sebenarnya ketika kita kenal rasa itu meningkatkan kemampuan emosi kita untuk naik, pikiranlah yang harus bergerak sama dengan rasa. Nah, itu perlulah pria. Karena dengan emosi yang sangat kuat, emosi yang pencinta, Anda mengalami perbedaan secara emosi bahagia, Anda merasakan keringangan, tapi pikiran tetap ada ide dan gagasan. Nah, semara inilah yang membentuk persona citra, ide-ide, ide-ide tentang penciptaan, termasuk menciptakan anak, termasuk menciptakan rumah, termasuk menciptakan karya apapun. Dan cipta itu akan berada di ranah fisik ketika Anda melakukan sagama. Nah, siklus ini terjadi. Kita tidak hanya bisa melihat bahwa siklus ini adalah berkaitan dengan porno erotis tidak. Kita mengalami siklus. rasa, semara, sagama. Jadi dari kondisi yang tidak terklasifikasi, hanya ada rasa, baru membangun ide adalah samara, gambaran-gambaran persona citra dan rupa, dan membentuk sebuah gagasan akan melayarkan cipta atau bahan create. Anda akan meng-create untuk mewujudkan di ranah fisik namanya adalah karsa atau sagama. Nah, tiga siklus ini bekerja 24 jam dalam diri kita. Nah, hari ini kita memahami sesuatu karena intelek terpotong-potong dan karena sistem kepercayaan. Bukan karena proof. Bukan karena mengamati secara jeli siklus apa yang berjalan di dalam diri kita. Nah, banyak orang yang hari ini mengalami penderitaan sampai tua karena dia tidak dilatih untuk melihat dan konsum kepada fenomena cinta ini. Akhir cintanya adalah fenomena ledakan api. Ketika kita berbicara tentang kundal ini, orang jatuh cinta itu sebenarnya mengalami ledakan kundal ini lifefall pertama. Dimana hanya dengan cinta itulah kita diizinkan oleh ilahi untuk mengalami kepenuhan, untuk mengalami power, untuk mengalami semangat, untuk mengalami gairah hidup. Cuma tradisi baru-baru ini di akhir-akhir beberapa ratus tahun itu kita sudah lagi tidak diajarkan untuk konsum memperdayakan fenomena cinta atau energi cinta yang meledak. Maka sampai sampai tua hidup kita sudah mengalami pemborosan secara energi dan kita jarang mencapai transformasi untuk mengalami ketantraman dan bahagia. Makanya banyak pasangan yang mengenaaf, bisa selingkuh, bisa berlantem, dia hanya hidup di dalam survival, bukan karena cinta. Dia hanya hidup di dalam partnership-an. Partnership itu boleh, tapi ketika Anda melakukannya dengan cinta itu berbeda. Dan itu pilihan kita. Nah cinta selalu dilihat adalah dari luar. Kita menuntut dari pasangan, benda, tidak bisa. Bahagia itu dialami di dalam diri kita dan fenomenanya tumbuh dan ini berkaitan dengan kesadaran tertentu. Nah di dalam tradisi mistik, cinta ini tergolong awakening, kebangkitan secara energi. Namanya adalah estetik dan sampai ke fase orgasmi. Jadi hidup kita itu bisa memberdayakan, pemberdayaan kita itu bisa memubah, memproses apapun di dalam diri kita. Ini adalah manusia. Karena manusia itu memiliki free will. Dan dia memiliki seluruh piranti yang memungkinkan untuk bisa mengalami puncak-puncak atau pengalaman-pengalaman yang luar biasa di dalam hidupnya. Atau berkaitan dengan kesadaran. Nah kita sebutnya sebagai ascetic. Saat kita mengolah, membajak tubuh kita, mengolah piranti-pirantinya, kita akan mengalami sesuatu namanya estetik. Ketika estetik secara energetik, hormonal sistem naik, cinta mulai bekerja. Ini fenomena luar biasa. Ketika naik lagi namanya orgasmo. Dan ini terjadi di dalam diri kita. Nah ini, di luar, itu banyak orang yang melihat bahwa benda di luar yang selalu men-trigger kita. Tidak selalu. Benda di luar itu hanya ada di dalam momentum siklus tertentu saja dan kebetulan bisa men-trigger kita mengalami cinta. Dan kita akhirnya segera melihat. Karena kepercayaan kita saat kita jatuh cinta, kita melihat obyeknya. Bukan melihat kita sebagai subjek atau pengaman. Tapi kita melihat keluar sebagai obyek. Kita jatuh cinta karena pasangan itu, karena wanita, karena pria itu. Bukan. Anda harus mengamati dulu. Ketika Anda mulai mengamati, fenomena itu hanyalah bersifat tiga hari, tujuh hari, sampai tiga bulan. Maka Anda disarankan untuk melakukan beberapa lagu saat mengalami fenomena cinta meledak. Karena Anda harus mengamati apa yang terjadi di dalam diri Anda. Bukan pasangan atau obyek yang men-tigera Anda. Ini ketika Anda mulai mengamati itu, Anda tahu bagaimana fenomena itu akan muncul dan kita akan menangani secara stabil. Karena ketika cinta ini dikontaminasi oleh logika pikiran yang bersifat pecah bersifat tidak stabil, ini sangat membahayakan juga. Jadi cinta ini bisa membawa kepada ranah gairah berlebihan atau gairah hidup yang naik atau kebencian. titik-titik baliknya. Nah, saat pikiran di dalam diri kita terisi norma-norma atau doktrin-doktrin yang membatasi ini berbahaya. Karena kita tidak mengalami emolisasi tapi karena suka secara pikiran. Ketika suka secara pikiran biasanya penglihatan kita itu terlalu berlebihan. Karena akan melihat benda di luar diri kita itu dilebih-lebihkan baiknya. Tapi ketika tidak suka itu akan dilebih-lebihkan buruknya. Dan ini hanya ada di ranah kognitif kita. Nah, ketika cinta muncul Anda terkontaminasi oleh ranah kognitif itu ini berbahaya. Karena Anda bisa mengalami kelalaian. Karena gerakan emosi ini sangat lambat dan kuat. Ketika pikiran kita itu sudah terisi tentang norma tertentu dan satu sistem doktrin moral tertentu nah ini biasanya kita melihat namanya kebaikan. Saat kita melihat benda itu adalah baik kita akan melebih-lebihkan benda yang kita lihat. Maka disebut omuja. kita memuja orang yang kita cinta ikutkan. Kita memuja asumsi kita yang terlalu berlebihan. Padahal emosi itu hanya mengalami kebahagiaan. Tapi ketika pikiran kita menyetir ke sana ini jatuh. Akhirnya berbalik menjadi kebencian. Akhirnya kita melihat sesuatu menjadi buruk dan rasa yang akhirnya muncul rusak. Karena pikiran mengkontaminasi dan kita melihat bahwa orang yang diasumsikan jelek bagi kita ego kita akan selalu menjelek-jelekan secara berlebihan. maka pandangan stabil itu butuhkan agar pandangan kita itu selalu rata tidak terlalu tinggi tidak terlalu rendah. Ini pelatihan di pikiran. Jadi biar emosi kita itu biar mengalami kemetralan apa adanya. Nah sebenarnya kita mengalami jatuh cinta tradisi-tradisi kuno kita itu melatih untuk dipingit. Zaman dulu itu dipingit. Dipingit itu disendirikan dulu. Orang yang jatuh cinta itu disendirikan dan dijaga dulu. Dan disupport dulu. Karena dia sedang mengalami fenomena ekstatik dan orgasme di dalam dirinya dalam beberapa hari. Dan itu adalah cara semesta untuk menunjukkan bahwa aku bisa kamu alami aku sebagai Tuhan saat kamu mengalami jatuh cinta. Tapi karena mungkin budaya normal itu melihat bahwa fenomena ini adalah tai kucing rasa coklat kita meremehkan ini termasuk seks. Akhirnya ketika meremehkan tidak ada concern untuk benar-benar mendalami dan menjiwain. Akhirnya ya terjadilah pesalahgunaan karena ketidaktahuan aspek selingkuh eksploitasi seks. Dan sampai tua orang masih tetap menderita. Dan seharusnya cinta itu bisa digunakan untuk mentransformasi diri kita tapi kita sudah kehilangan cara membangkitkan energi itu atau cinta itu akhirnya hidup kita itu hanya survival dan kita bertempur dengan trauma kita setiap saat padahal penyembuhnya adalah cinta itu. Dan tidak ada lagi kata love and unconditional love. Tidak bisa Anda melepaskan sesuatu yang ada di dalam diri Anda. Tidak bisa. Anda hanya bisa mengolahnya saja untuk menjadi lebih tinggi intensitasnya atau kekuatannya. Kata melepaskan ini tidak bisa. Apa yang mau Anda lepaskan di dalam diri Anda? Tidak ada. Kecuali Anda memberdayakan itu. Nah, arti saat kita mencintai tanggung jawab untuk meledakan fenomena cinta itu di dalam diri kita. Itu bisa kita lapir. Kita bisa melakoni itu. Tapi kalau secara natural ya nunggu saja momennya. Anda pasti akan ada momen-momen karena ada pengaruh siklus planet akan mempengaruhi siklus planet dan siklus orang-orang tertentu yang membuat Anda bisa meledak dalam cinta itu trigger. Anda menyebutnya twin flame bebas itu gagasan kita saja. Tapi sebenarnya kita selalu memiliki potensi untuk mengalami itu sampai usia 77 tahun. Ketika umur 77 tahun kekuatan cinta tidak diberdayakan sejak muda ini sudah tidak ada power. Ketika masa muda kita sudah habis. Jadi kita melihat bahwa semenjak kita melihat ada cinta ada pasangan kita mengikat dari teman menjadi teman dekat itu gaya-gaya barat itu mengeksklusifkan. Dan setelah itu rasa melekat pikiran itu terjadi karena muda ya karena kamu pasti milik padahal Anda disuruh mengamati saja apa yang terjadi saat menomena jatuh cinta kita keburu-buru untuk melihat bahwa dia adalah my girlfriend my boyfriend bukan itu adalah eksklusif maka cinta kita akan dibatasi kekuatannya dan kita akan dimainkan oleh pikiran menggunakan emosi itu secara fluktuatif akhirnya ketika sampai patah usia 14 sampai 30 tahun ketika tidak bisa memberdayakan ini usia berikutnya akan kesulitan mengalami cinta dia akan menjadi orang yang penuh penyakit survival trauma dan pemerji dan itu harus diruat dengan cinta juga itu mas mungkin saya ingin saya tanya-tanyakan ya sebenarnya cinta itu bukan melekat dan tidak melekat dia melekat dengan diri kita dia melekat dengan diri kita tapi dia tidak boleh dilekatkan kepada orang lain karena ketika kita itu dilekatkan kepada orang lain jatuhnya adalah kelicikan untuk saling menuntut untuk eksploitasi nah itu akhirnya bisnis saja itu kalau partneran itu hubungannya soal kompromi cinta itu produksi secara sadar kita sendiri pemberdayaan kita sendiri itu mas mbak mungkin menyanggah menambahkan boleh ini konsen saya pribadi jadi saya mencoba mengkonsen tentang cinta mungkin pakar psikologis tidak setuju dengan cara saya tapi konsen saya untuk mengamati itu ternyata banyak orang yang mengalami kelesuan pemberitaan dan gangguan ketidakstabil sampai tua itu karena dia tidak dilatih untuk konsen melihat ledakan fenomena cinta secara energetik padahal itu sangat natural dan itu anugerah bagi saya sebenarnya ini terjawab sebetulnya kenapa dulu orang bisa jatuh cinta setelah itu membenci energi itu begitu sifatnya emosi 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 itu kekuatannya lambat kuat tapi sangat lambat beda dengan pikiran medan energinya berubahnya beda dengan pikiran pengaruhnya terhadap lombang atau partikel itu dia lebih kuat maka ketika anda melekatkan emosi pada suatu orang walaupun orang itu berbuat jahat terhadap anda atau tidak moral anda akan sulit move on anda akan sulit karena kekuatan sudah terbendung di sana dan itu kita sebut sebagai attachment ya attachment terjadi karena kita tidak memahami pengelolaan kekuatan kita sendiri secara natural oke nah mas tunjung begini jika cinta itu sebetulnya urusan personal kita pribadi apa yang membuat kita itu tertrigger kok saya bisa merasakan fenomena cinta itu pas dia muncul pas si A ini muncul apakah itu yang dikatakan jodoh atau gimana mas tunjung itu momentum jodoh itu hanya gagasan masyarakat atau ide kita menjodoh atau jodoh dari mana anda tahu ketika saya tanya Tuhan merencanakan hidup kita emang benar-benar Tuhan merencanakan hidup anda atau anda memaksa membeliakan kata rencana Tuhan semua peberdaya yang di dalam diri kita kita hanya memakai beberapa ide gagasan yaitu budaya kita Tuhan menguji kita memang benar Tuhan menguji anda atau anda sendiri menguji diri anda sendiri karena kita juga sumber bagian dari itu sudah termanifest semua di dalam diri kita secara potensial nah sebenarnya ketika terjadi hal itu ketika dia muncul ini momen ini law of attraction jodoh itu law of attraction yang anda sebut jodoh atau pasangan itu berkaitan dengan apa yang anda pantulkan secara emosional secara energi anda akan menarik itu di momen tertentu dan itu akan hidup di area anda ketika anda mengikuti dokter pikiran tertentu anda akan memilih karena ada doktrin gagasan dari moral dan masyarakat anda anda akan melihat oh ini jodohku ya bisa jadi anda terkontaminasi oleh memori temporari dari budaya masyarakat anda itu bahwa sesuatu yang ada di hadapan anda karena dia sudah memberikan sesuatu kepada anda anda melihat bahwa ini adalah jodoh saya itu hak kita nah setelahnya adalah komitmen anda berdua untuk memutuskan ketika membangun ekseklusifitas satu hubungan atau ikatan tapi urusan cinta itu diri kita sendiri yang harus memproduksinya itu lakukan pribadi dan kita sendiri itu ini sebetulnya mirip sama kebalikannya ya mas tunjungnya misalnya saya tertrigger kok saya bisa marah sama si A gitu ya sebetulnya ini fenomena rasa yang sama itu urusannya saya sebetulnya kebetulan aja saya ketrigger kesenggol gara-gara si A misalnya si A itu yang yang menrigger saya sebetulnya fenomenanya sama oke jadi cinta ini secara fenomenal itu terjadi di dalam hidup dalam siklus-siklus tertentu ketika kita ketemu dengan momen alam secara alamnya tapi kita bisa mengolah itu jadi manusia itu memiliki free will untuk mengalami bukan hanya berevolusi ketika jagat itu berevolusi disebut alami atau natural tapi manusia itu bisa mengalami atau memilih untuk memproses dirinya sendiri karena dia memiliki free will mengalami ini disebut melakoni jadi arti di dalam melakoni ini anda berkaitan dengan transformasi dimana evolusi berjalan manusia bisa transformasi ya kalau ciktaan di luar manusia atau di selain manusia itu hanya mengikuti evolusi karena dia hanya memiliki insting kesadarannya hanya insting seperti binatang keubahan hanya mengikuti siklus evolusi tapi manusia itu bisa transformasi karena dia memiliki kehendak bebas tapi itu terbatas saat kita mengikuti dokter yang tertentu yang membatasi pikiran kita hari ini ya maka pentingnya menggempur kesadaran itu untuk menumbuh kembangkan bahwa kita itu bisa mengalami apapun saja di jagat air ini setidaknya sebelum mati Anda harus mengeksplorasi terus-menerus kalau Anda mau melihat jagat air ini tidak ada batasnya tapi ketika Anda mau melihat diri Anda Anda tahu setidaknya siapa Anda dan Anda bisa meningkatkan kualitas hidup Anda setidaknya sebelum mati nah ini kita ini menggunakan cinta ini secara boros karena tidak tahu ini seperti kita berjalan di fasilitas menggunakan mobil mewah tapi kita menutup mata kita dan setiap hari itu terus hidup kita itu baik segini terus karena kita tidak sadar nah saat kita mengalami fenomen jatuh cinta itu latih setabil saat kita mengalami itu harus melakukan sadana-sadana atau laku-lakutan bukan langsung kita reaktif melihat melihat trigger objektifnya tapi lihat saja sesuatu yang apa di dalam diri kita nanti kita akan terbiasa untuk memproduksi itu yes yes karunia menjadi manusia ya mengalami rasa yes oke ini ada beberapa pertanyaan kita jawab-jawab pertanyaan ya boleh dari mbak Catherine Benedikta malem mas mau tanya tadi tahapan cinta itu ada rasa semara dan senggama boleh diceritakan lebih rinci boleh diceritakan lebih rinci oke rasa itu berkaitan dengan urep atau hidup itu adalah suatu substansi yang ada di Jakarta dan itu dialami oleh kita karena itu daya yang memberi kita bisa hidup dan bisa mengalami keberadaan itu adalah rasa nah rasa ini tidak terklasifikasi dalam bentuk persona citra rupa tidak bisa diregulasi bentuknya hanya bisa dirasakan baru ketika nanti kita mengalami rasa itu semara semara itu berkaitan dengan medan pikiran nah disitu baru kita mengklasifikasi atau menama-namai konsepnya oh ini bahagia oh ini menderita oh ini pahit ini asing itu baru di medan pikiran baru ada persona citra rupa ada create-create terbatas ada benih-benih penciptaan yang merupakan kelanjutan dari penciptaan besar yaitu diri kita memiliki penciptaan yaitu kita nah dari samara ini juga masih bersifat niskala atau halus belum bisa terejauhantah kerana fisik atau termanifest kerana fisik maka untuk sampai kerana fisik itu ada namanya karsa atau saga maka rasa itu dibutuhkan agar kita stabil tenang mengamati baru muncul ide ketika ide itu terjadi kita meng-follow ide itu baru ide itu menjadi sebuah karya di dalam ranah fisik anda hidup dalam berbagai aspek di dalam hidupan kita nah kita hanya melihat rasa samara segama itu hanya dilingkuk hubungan eksklusif dengan pasangan laki-laki dan perempuan karena kita terkontaminasi budaya percintaan ala-ala tradisi filosofis entah di barat entah di jemur Romeo Juliet semua itu mengkontaminasi dan selama kita mengikuti gagasan itu cara kita memandang aspek-aspek hidup ini hanya sebatas itu hanya sebatas itu maka kita menganggap seks itu ngeres cinta itu kita meremehkan dan hari ini kita dihancurkan oleh sistem yang tidak kita kenali dan kita kendalikan sendiri padahal anugerah di dalam diri kita karena kita sudah berpindah dari fase mistake menjadi belief system belief system menjadi saintis terpotong-potong kita mengalami dipotong kita tidak pernah memahami siklus itu karena kita tidak pernah mengalami tubuh kita atau observasi mendalam terhadap kita solusi masalah di luar ada di dalam diri kita karena kita memiliki sistem itu mantap oke lalu dari mas Rohman pertanyaan mas Tunjung laku apa yang perlu dikerjakan agar tidak melekat pada objek lekatan ini terjadi karena-kara kita itu tidak memberi jeda untuk selalu mengamati kita itu punya dua kemampuan namanya instinct dan feeling seharusnya kita menjadi manusia itu menggunakan feeling itu cara berlatih sadar tapi kita terlalu instinct kita terpenuhi oleh beberapa memori yang ada di dalam tubuh kita dan memori itu menggunakan instinct itu mempengaruhi instinct kita jadi apa-apa langsung instinct reaktif coba Anda sedikit memberi jeda terhadap sesuatu yang berada di sebelah dengan Anda karena kalau Anda terlalu instinct ya Anda tidak bisa menggunakan feeling dan itu yang membuat Anda tersiap-siap dan terkecoh Anda melihat gimmick wanita cantik instinct bekerja nah di dalam instinct ini terjadi beberapa memori termasuk trauma Anda kehilangan perhatian oleh ibu Anda akhirnya Anda melihat wanita itu adalah penuh perhatian cantik bisa jadi error system karena instinct Anda itu membawa Anda kepada penglihatan tentang inner child tentang trauma Anda terhadap ibu Anda atau siapa itu bukan cinta dan itu hanya bersifat sesaat Anda seharusnya bisa concern dan membedakan hanya sekedar fenomena cinta yang meledak atau hanya sekedar fenomena Anda butuh diperhatikan dan nyaman di zona itu Anda harus concern concern dan itu latihan diberi jeda lalu dari Mbak Catherine lagi berarti cintailah diri sendiri terlebih dahulu sebelum bisa memutuskan mencintai orang lain gitu ya ya secara konsep atau bahasa bisa begitu ya tapi suktansinya mencintai diri sendiri itu adalah mengayati dan merasakan diri kita setemunya itu konsepnya bukan mencintai diri sendiri terus kita mengkompensasi bahwa kita itu akhirnya menjadi ego ya ini diriku mau gak mau ya terima gue nah masalahnya kita harus benar-benar sadar bahwa di jangkaan raya ini tidak ada yang sama persatuan itu ya kemanunggalan itu terdiri dari perbedaan hanya ide pikiran dan ego kita yang selalu memaksakan untuk sama semenjak kita memutuskan orang itu adalah cinta kita oke dua hari tiga hari anda masih mengalami fenomena cinta anda tapi ketika anda sudah tidak bisa memproduksi itu anda akan bosan dan anda akan segera mengasumsikan bahwa cinta itu adalah dia harus sesuai dengan aku sama dengan gagasanku karbku semau ku jelas itu tidak bisa karena anda pasti dikecewakan dan anda pasti dikecewa oleh Allah anda sendiri nah semenjak kita mengikat sesuatu itu menjadi satu kita hanya melihat untuk menjadi selalu sama dengan apa yang kita maui jelas tidak bisa karena sesuatu di jaketan ini perbedaan semua dasarnya nah kita tingkatkan satu level pandangan kita kesadaran kita untuk melihat justru di dalam perbedaan ini lah kita bisa melihat untuk bisa menyatu lebih mendalam tapi kalau hanya kesamaan ide dan gagasan itu mungkin ini penyiksaan semenjak kita meminang seseorang kita harus membuat mereka itu sesuai dengan ide gagasan kita mesti kecewa kita akan mesti kecewa tidak ada yang bersifat begitu itu bukan cinta itu kemelekatan itu ikatan konyol yang memaksa di dalam setiap hubungan dan itu pasti dalam jangkapan oke ada pertanyaan Mas Ari? ya masih banyak Mas dipilihkan ini seru-seru ini seru-seru ini ini tadi menanggapi yang tadi Mas Enjung dari Mbak Sopia Mega Mas jadi Tuhan itu menguji dan merencanakan hidup kita atau tidak Adil? ya itu terserah keyakinan jadi kalau keyakinan itu terserah bahkan keyakinan Tuhan ada dan tidak ada itu ya keyakinan itu hak pribadi Tuhan ada apa tidak ya keyakinan karena kata tidak ada pun juga tidak mewakili realitasnya contoh ketika malam saya melihat matahari itu tidak ada itu hanya keyakinan karena penglihatan indera saya tapi realitasnya matahari itu ada nah sebenarnya kembali ke situ Tuhan menguji apa merencanakan yaitu keyakinan Anda tapi bagi saya ketika kita mengamati diri kita lebih dalam kitalah yang menjadi partnership kitalah menjadi kolaborator canggih di jakad layar Tuhan melibatkan kita kita adalah ciptaan yang mencampuri ciptaan menarik bahasa anak mudanya itu kita co-founder co-creator partisipan aktif lalu dari Mas Ramlin Mas gimana agar tidak mudah jatuh cinta dan tidak mudah benci reaktif kali ya kenapa Anda tidak tidak mau jatuh cinta jurnusnya kalau hidup ini selalu tenggelam di dalam cinta itu lebih efisien Anda tidak mau jatuh cinta karena Anda takut kalau Anda tidak bisa mengelola cinta itu justru cinta itu diperlukan untuk Anda bisa mengundang bahagia atau menjalani hidup Anda sepenuh-penuhnya hanya dengan cinta itulah kita mengalami kehidupan kita sepenuhnya hari ini tidak perlu hidup kita setengah-setengah apapun setengah-setengah ini membuat kita lesu setiap hari membuat kita depresi dan frustasi setiap hari jadi bedanya generasi kita dan generasi zaman kuno itu kalau generasi zaman kuno itu teknologi dan seluruh benda properti ini tidak mempermudah tapi mereka bisa mengalami kedalaman cinta generasi yang bisa bahagia tapi hari ini kita dipermudah dengan segala fasilitas di sekeliling kita tapi hari ini kita paling menderita dan frustasi justru oleh kemudahan itu sendiri dan hanya cinta ini yang sebenarnya dimiliki manusia untuk dikendarai menjalan hidup kalau kita mengatakan tentang transformasi dan perjalanan puncak nah karena dengan cinta inilah kita bisa selalu traveling setiap kehidupan kita dengan penuh gairah semangat dan syukur seluruh agama saya rasakan menyatakan tentang hal itu suka cinta atau apa itu hanya bisa dijalani saat kita mengalami cinta tapi kalau kita tidak mengalami cinta kita hanya terjatuh di dalam gagasan-gagasan terbatas kita justru cinta ini yang membebaskan anda jatuh cinta itu waktu intensitas waktu itu tidak akan anda alami tapi ketika anda menderita anda sampai tua hanya mengalami intensitas waktu yang meniksa anda anda mengalami penderitaan waktu itu terasa nah ini ini sebenarnya yang harus dikonsumkan dan ketika cinta menjadi kebalikan berarti ada sesuatu yang harus kita ubah di dalam gagasan kita karena kita melihat cinta itu pasti milik tidak anda tidak perlu memiliki ini hanya sarana-prasarana yang bekerja begitu saja untuk anda dan entah bagaimana bisa anda memiliki sesuatu anda merasakan memiliki tubuh anda bukan ini bukan milik anda ini hanya konsepensi dari sikap yang anda lakukan untuk mengumpulkan makanan dan membentuk tubuh anda ini bukan milik anda jangan sesekali merasakan itu milik atau anda akan mendengar karena skup anda ketika anda mengatakan itu milik anda akan terbatas tapi kalau ini adalah sarana-prasarana dari jagad layang kita termasuk tubuh kita untuk kita mendalami hidup untuk kita mengalami celebrate di dalam kehidupan anda pasti melihat pandangan jalan hidup itu berbeda dengan rata-rata umum orang yang terus asing ini agak mengulang dari mas Rokman mas apakah energi cinta bisa untuk memanifestasi jika bisa gimana langkah-langkahnya bisa dengan cinta aja anda bisa langsung menikahi seseorang dengan cinta anda bisa bergerak hujan lebat pun anda akan berangkat untuk pergi keluar menjemput siapa yang anda anggap pen trigger cinta anda bisa cinta itu berkekuatan cuma kita tidak diajari cara mengelolanya saja kita tidak dikonsenkan kita hanya melihat bahwa ini hanya semacam fenomena psikologis tidak ini fenomena energetik dalam kehidupan cintanya ketika anda bilang hidup tidak bisa bahagia ya memang saya rasa sejak dini kita itu tidak pernah diajari untuk menghormati rasa asmara sagama kita tidak pernah menghormati cinta seks itu tidak pernah kita berhormati tidak pernah kita konsen kita menganggap itu kotor tapi kita tidak akan pernah ada ketika tidak ada kekuatan yang terlibat dari tiga aspek itu di dalam hidupan itu anugerah tapi kita memandang itu remet ya ini menarik dari Mas Iswan Mas terus bagaimana kalau ada yang sudah saling cinta tapi ada adat-adat yang tidak boleh dilanggar cinta itu pengalaman di dalam diri yang tidak terletasi seharusnya tapi ide dan gagasan kita secara sosial secara budaya itu membatasi agama tradisi dan itu tidak pernah melihat bagaimana mekanisme sultansinya itu hanya gagasan yang dibanggar dari kepercayaan atau karena untuk membentuk sebuah aturan di dalam bisnis kemasyarakatan kita nah ketika kita mulai membatasi cinta dan kita tidak tahu bagaimana mengelola cinta kita akan menjadi penderita atas hidup kita sendiri kita menderitakan hidup kita sendiri oleh gagasan yang kita bentuk bersama itu nah cinta ini tidak bisa dibatasi ini pengalaman yang membuat kita bisa transcendent dari imanen menuju transcendent itu hanya dengan cinta karena Anda bisa melampaui ruang dan waktu dalam cinta karena intensitas waktu tidak bekerja tapi ketika di dalam masyarakat itu terjadi bentuk-bentuk gap-gap atau kooptasi berdasarkan belief system ini yang bisa jadi misalkan tidak bisa menikah gara-gara waktu tahun tidak cocok oke oke jadi kita ini adalah makhluk horoskop atau kita ini adalah makhluk yang tidak terlepas oleh geometri dan sikus planet secara fisik secara beberapa aspek tapi kita memiliki satu kemungkinan disebut kesadaran karena kita punya feeling hari ini saya berikrar bahwa bukan berarti perhitungan hari itu tidak dibutuhkan dan horoskop tapi jangan mau terikat jangan takluk kepada planet karena kita lebih besar daripada planet dan siklus planet kita memiliki kesadaran kita memiliki kekuatan yang tanpa batas di dalam kesadaran kita bisa lepas dari siklus planet siklus planet akan bekerja dalam rentan waktu tertentu dan intensitas tertentu di dalam diri kita tapi saat kita menjadi sadar semua siklus ini tidak akan berintensitas kepada diri kita tidak akan mempengaruhi kita secara intens karena kita berada di dalam kesadaran tapi ketika kita masih berada di dalam keterbatasan pikiran emosi yang masih berkumpul siklus ini bekerja ketika kesadaran kita masih di bawah level yang terbatas siklus ini akan terasa bekerja nah hari ini saya tidak menyarankan anda menyerah kepada siklus planet anda menyerah kepada diri anda yang sejati bukan siklus planet nah hari ini masyarakat kita masih menggunakan siklus planet untuk mengatur beberapa sistem dan situasi tapi secara pribadi saya sarankan jangan menyerah kepada siklus planet atau anda akan tidak mampu bertumbuh dan berkembang kita ini makhluk yang mirip dengan sang pencipta manifestnya di dalam manusia kita jagat alit kita bisa keluar dari siklus konstelasi planet saat kita memberdayakan diri kita power kita ada sesuatu yang tidak melekat kepada siklus planet yang kita sebut kesadaran atau gurip ini tidak melekat kesadaran ini bisa membuat kita untuk terus naik berdaya dari siklus planet yang melemahkan kita kita harus mengubah menjadi siklus planet yang memberdayakan dan itu kita yang memimpin karena kita memiliki pancer nah ketika ada siklus-siklus seperti ini dan menjadi kagasan dan ide dan akhirnya orang tidak jadi menikah gara-gara itu pasti keduanya akan mengalami penderitaan karena energi sudah mengalir satu sama lain nah ini berkaitan dengan siklus sebelur papat yang saya katakan jadi cinta itu membawa dorongan namanya kekuatan antaporta atau kekuatan adrena reswari adrena reswari itu ketika kita melihat keluar emosi itu akan mengalir di sana set masuk ketika dia masuk kepada pasangan kita pasangan kita itu akan membalas respon karena adrena reswari mengirimkan sinyal dan si pribadi yang kita lekapi atau kita arahkan cintanya kita itu ke sana itu dia menangkap sinyaunya nah ini akan terjadi sebuah hubungan nah baru dulu dipingit dipingit itu disesuaikan dulu secara energi ditata dulu dipingit nah tapi ketika masyarakat ini langsung mematahkan begitu saja tanpa adanya ritual atau laku-laku tertentu setelah di cut suruh cut tidak dipingit di 40 hari kita akan sulit move on bahkan kita bisa bunuh diri dan mati karena kekuatan adrena reswari itu akan menjadi antrapetra penghancur di dalam diri kita karena sesuatu tidak jadi atau tidak ketemu medannya dan itu harus diruat namanya diruat jaman dulu pingit itu ruat pingit sebelum meningat dan pingit ketika tidak dilanjutkan pernikahannya karena sebab-sebab tentang perhitungan hari dan kemungkinan-kemungkinan yang lain secara material maupun secara situasi itu sih menurut saya menarik ya ada hal-hal yang dulu tak terjelaskan sekarang bisa dijelaskan oke nah ini mas dari Mbak Tika kalau ada orang yang udah jatuh cinta itu gimana mas tapi dia gak mau melepaskan cinta yang ada di rumah wah gimana ini mendua mungkin ya itu penyakit atau saking besarnya energi cintanya sehingga dia gak bisa menguasai dirinya sendiri lalu bagaimana cara menghentikan itu sebenarnya bukan cinta kalau kita mengamati ya itu bukan cinta itu kesukaan itu kenyamanan bukan perikatan dengan cinta cinta itu bisa dibedakan saat anda mengalami ledakannya bisa berbeda ketika anda mengalami rasa suka ini berkaitan tentang zona nyaman makanya Witing Trisno Jalaran Pulino yang memungkinkan itu bisa meledakan cinta tapi seringkali itu hanya adalah perhatian dan zona nyaman karena kita sedang mengalami kehampaan di dalam diri kita nah kita mengasumsikan bahwa di rumah itu sudah ada yang kita cintai itu bukan cinta itu koleksi anda karena anda ini mengkoleksi rasa perhatian bukan cinta bukan fenomena cinta anda mengkoleksi rasa perhatian saat anda mengalami kehampaan oleh beberapa trauma anda oleh beberapa kegagalan anda dan oleh beberapa cara anda yang terlalu survive dan itu memberatkan anda sendiri maka ada orang yang berkaitan dengan sesuatu komunitas anda bisa mengalami komunitas ikut kumpulan A, B, C, D pergi ke tempat ibadah karena anda ingin mengalami perhatian anda ingin mengalami sebuah ya perhatian bagi saya tapi ketika anda tidak berani ke tempat-tempat seperti itu anda akan mencari di tempat yang anda anggap sebagai cinta atau eksklusivitas karena anda ditemani anda menjadi teman surat itu bukan cinta itu hanya rasa suka dan itu hanya bersifat sementara saat anda bisa mengalami karena anda dikendalikan oleh kehampaan anda sendiri atau kegagalan anda dan anda hanya berusaha untuk mengisi ruang kosong atas diri anda sendiri yang sebenarnya ada di tangan anda tapi anda tidak pernah tahu dan menggali apa yang terjadi di lebihan sebenarnya itu bukan cinta maka kita menyebut mudah jatuh cinta karena anda hanya mengumpulkan perhatian di ruang-ruang kehampaan itu saja mungkin anda tidak berkomunitas akhirnya anda memilih untuk eksklusiv ya sama saja berarti sebetulnya kalau orang sampai menduga atau berapapun itu sebetulnya dia hanya mencari kekosongan yang sebetulnya dalam cermin yang sebenarnya dia cari dari dirinya sendiri gitu ya kebetulan terproyeksi keluar dan dia menganggap itu yang bisa mengisi gitu ya betul jadi terserah anda menyebutnya apa ada sadu ada apa ya itu masalah di dalam sistem anda ya karena memang hari ini itu secara kolektif ini hukum karma kita karena masyarakat kita tidak lagi concern untuk melihat human being atau menunggu sosial jati atau diri kita kita hanya concern keluar gagasan sistem keyakinan sains itu hanya melihat sesuatu di luar dan itu tidak holistik dan itu tidak komprehensif itu tidak integral mana mungkin anda bisa melihat sistem anda secara utuh ketika pengamatan anda itu keluar tidak mungkin nah anda akhirnya menjalani program-program konyol dari lingkungan orang tua pendidikan yang membuat anda anda dipaksa untuk menjadi pinter atau intelektif mungkin atau menjadi saleh secara keyakinan tapi anda hampa secara rasa karena anda tidak pernah mengamati tidak pernah mengamati unsur yang paling suktansi di dalam diri kita karena kita hanya menganggap kehidupan ini perlu dijalani dengan kesalahan dan kepintaran atau intelektualitas ketika anda berhenti disitu cara hidup anda itu melelahkan alih-alih anda mendapatkan kebahagiaan anda kelelahan anda itulah yang anda dapat dan anda mencari kompensasi untuk mengkompensasi kekacauan sistem energi yang mempengaruhi kekacauan pikiran anda sistem sutra-sutra otot anda sarap-sarap anda anda mencari keluar anda mencari gimmick-gimmick di luar anda mencari rasa perhatian di luar pemborosan dan inilah kemelekatan yang sebenarnya dikatakan buddha buddha itu menyendiri untuk lebih konsen melihat yang ke dalam tapi anda bisa melakukan itu di era modern ini asal anda mau dari bro mas tunjung bagaimana pendapat mas tunjung mengenai tagline cinta perlu pengorbanan itu kata-kata yang seakan-keren yang memang sering dibawa oleh para filosofer kita filosofus kita tapi bagi saya kehidupan ini adalah pengorbanan anda anda dalam hidup ini adalah pengorbanan pengorbanan itu artinya adalah pengabdian setiap hari anda itu akan berkorban kepada hidup anda dan beberapa orang karena ketika anda ngomong soal pengorbanan hidup kita ini pengorbanan setiap hari kita berjuang untuk menuju transformasi kesadaran itu pengorbanan selalu saat kita mengomong soal pengabdian dan transdensi transdensi untuk melebur untuk menunggal semua butuh pengorbanan anda berproses sampai bisa anda butuh pengorbanan anda untuk bisa hidup pengorbanan anda makan anda menghirup udara ya itu pengorbanan semua aspek di Jakarta ini berkaitan dengan pengorbanan karena kita berada di dalam siklus evolusioner siklus evolusioner pasti butuh daur ulang kata daur ulang itu pengorbanan pengorbanan akan selalu ada di setiap aspek hidupan kita tanpa butuh atas nama cinta kita sudah berkorban agar kita sadar karena pengorbanan dibutuhkan untuk pengabdian total pengabdian total kepada keilahian yang kita sebut itu pasti diiringi pengorbanan tidak ada pengabdian total tanpa adanya pengorbanan dan segala hidup kita adalah pengorban maka pengorbanan ini dalam tradisi tertentu disebut selibat untuk menjalani selibat selibat jadi selibat itu pengorbanannya selibat itu perayaannya dua siklus ini harus kita jalani dan ini siklus wajib karena kita sudah memilih travel di jakar lain jadi tanpa putus cinta untuk ada pengorbanan semua siklus pengorbanan saat kita sadar tapi seringkali gagasan kita hari ini omong pengorbanan itu adalah mengkonsumsi ide-ide bahwa pengorbanan itu harus melakukan cara-cara konyol tertentu untuk merayu seseorang saja dan ini sebenarnya gagasan yang konyol ini adalah rayuan dan kepicikan ini berkaitan dengan bisnis eksploitasi tertentu kecerdasan kita dalam aspek tertentu akan berkaitan dengan rayuan ini berkaitan dengan pengorbanan yang Anda omong dalam cinta itu hanya sistem rayuan saja agar Anda membuat seseorang berada di area Anda terus menerus dan mengikuti gagasan yang sama dengan Anda sesuai kemauan Anda pasti menderita keduanya ini yang maksudnya cinta membebaskan itu pandangannya di dalam diri kita itu pas jauh makin malam makin seru oke lalu dari Mbak Ian ya mas kalau rasa itu sudah mulai menghilang apa yang harus dilakukan di hidup menghilangnya di hidupkan lagi jadi kata puisi itu kita adalah kehilangan kehilangan tak berarti di kehidupan gitu kan kata puisi kita adalah kehilangan kehilangan tak berarti ya karena kita kehilangan kesadaran saja hidupkan lagi jadi hidup ini memberi kesempatan kita untuk menjadi bahagia tapi kita mengejar bahagia itu dengan berbagai cara-cara yang konyol yang malah tidak membahagia kita nah hidup ini dijalani dengan bahagia jangan mengejar bahagia karena itu terjadi di dalam pengejaran karena ada objek yang Anda lihat bahwa konsekuensi eksternal itu akan membuat kita bahagia tidak itu hanya mengkompensasi rasa nyaman sesaat Anda saja berkaitan dengan melalui suka tidak suka dan itu hanya bersifat sesaat kesenangan itu bersifat sesaat tapi kebahagiaan itu ketika sudah melodak ya dia adalah fenomena tanggung jawab kita karena kita punya cara untuk menumbuhkan itu tapi kalau kesenangan itu pasti Anda kaitkan dengan sesuatu di luar diri Anda pasti itu adalah salah satu naluri kita karena kita memiliki kehendak atau keinginan kita menginginkan sesuatu tapi ketika sudah dapat Anda akan bersenang jadi jangan letakkan tujuan yang mutlak kepada hidup Anda hidup itu dijalani secara sadar jangan sering-sering letakkan tujuan karena ketika sudah sampai tujuan Anda bosan dan itu siklus mana jika pun ada tujuannya adalah Anda mulai mengalami proses Anda sepenuhnya menjadi selalu baru itu siklus yang harus dijalani tujuan kita adalah berjalan untuk memperhari diri kita itu jika pun ada tapi kalau Anda meletakkan tujuan itu ini ini mendapatkan ini dan ini itu bukan cara yang sangat sangat dibutuhkan untuk menjalani kehidupan dari manusia itu justru cara-cara pembatasan dan kita akan ngoyong ketika kita habis itu energi kita itu terhabis oleh benda-benda di luar diri kita mungkin ini yang disebut tentang attachment ubudun terlalu keduniawi terlalu melekat kepada properti maksudnya karena kita menghabiskan kesukaan kita mas Tunjung nge-fix ya mas Tunjung ilang oh enggak mas Tunjung menghilang dulu sebentar pindah pindah dimensi pindah dimensi dulu tapi ada pindah dimensi dulu ada tapi enggak ada tapi hilang hilang sebentar ya kita tunggu mas Tunjung ya sebentar ya menghilang ya iya iya menghilang oh ini ada lagi sudah oke mungkin sinyal ya sorry ya karena hujan kondisinya itu ya saya ulangi lagi jadi cinta itu adalah tanggung jawab kita jangan memaksakan tumbuh dari orang lain jadi cinta itu yang membawa kita selalu dalam keadaan yang menyenangkan membahagiakan jadi untuk membahagia orang lain anda perlu mengalami kebahagiaan dalam diri anda agar antibodi anda juga bagus pikiran anda selalu realistis dan rasa anda selalu menjadi manis karena itu adalah tanggung jawab kita saat itu terjadi resonansinya akan terjadi sekeliling kita dengan seperti itu kita tidak mengusir dan menyuruh pasangan kita secara tidak langsung untuk selingkuh selingkuh terjadi karena mereka juga mengalami kehampaan karena sikap kita sendiri yang mungkin tidak menyenangkan sampai hari ini mas saya ada satu pertanyaan ini di pertanyaan sebelumnya yang tadi soal pengorbanan bahwa hidup ini satu siklus pengorbanan juga lalu gimana non-dualitasnya antara menjalani hidup bahagia dan menjalani pengorbanan itu karena banyak di dalam bilik kita bahwa berkorban melakukan pengorbanan itu tidak sama dengan bahagia menjalani pengorbanan itu ya sama dengan penderitaan melakukan penderitaan gimana itu kan asumsi bahwa pengorbanan itu dikaitkan dengan penderitaan penderitaan itu hanya permainan emosional dan struktur psikologis kita itu drama yang muncul dari kekisuan pikiran kita sendiri setiap hari anda itu akan mengunyah makanan dan sebenarnya itu menyakitkan perut anda pun akan memproses makanan dan sebenarnya itu menyakitkan karena anda bisa asam lambung karena anda bisa seperti itu pengorbanan tapi anda di dalam hal itu anda mulai mengemati bahwa perutku itu memberikan tuntunan bahwa makanan ini itu adalah tidak baik maka itu pengorbanan karena anda akan segera memeriksa atau merubah cara makan dan bahan makanan anda ini pengorbanan tapi ketika anda memberikan respon secara emosional drama terjadi ketika drama terjadi pengorbanan itu terasa menyakitkan jadi saya selalu membedakan antara suffering and illness kalau illness itu memang simptom yang terjadi di dalam unsur-unsur tubuh kita dan itu bisa mendewasakan kita bisa mentransformasi kita tapi kalau suffering itu tidak diapain saja dia pasti drama dia pasti menderitakan dirinya dan pengorbanan sebenarnya tidak terkait dengan dengan yang disebut drama pengorbanan itu real kehidupan itu pas ada siklus dan kita mengamati apapun di Jakarta Raya ini pasti diiring pengorbanan untuk bisa meningkatkan level-levelnya termasuk di dalam perjalanan kehidupan manusia ini begitu ya karena anda melihat pengorbanan itu adalah kisah Romeo Juliet yang mati satu atau kisah kapal Titanic itu itu film anda langsung mengumpulkan pendefinisian pengorbanan itu berkaitan dengan rasa tidak nyaman karena anda terdramatis sebuah film-film tertentu novel-novel tertentu atau gagasan-gagasan masyarakat tertentu itu saja betul oke pertanyaan berikutnya dari Mbak Alexandria mas izin bertanya jika kita ambil contoh dari cerita film Gadis Kretek dimana kisah cinta Suraya dan jeniah seperti CLBK cinta lama yang tetap pada akhirnya keduanya tidak saling memiliki tapi hati mereka tidak pernah benar-benar bahagia dengan pasangan mereka mas Inna kalau kasusnya seperti ini gimana ya dan sebenarnya apa yang harus dilakukan jika misal ada dari kita yang punya kemelekatan dengan cinta di masa lalu cinta lama belum kelar Cinta gak kesampean jadi yang perlu kita ubah jadi rasa kepemilikan itu jangan tinggi-tinggi intensitasnya di dalam pikiran kita semua yang kita miliki secara properti ini kita merasa miliki karena ada lisensi ada tanda cetoknya itu kan bikinan dari budaya kita saja terus kita akhirnya emosi kita mengikuti respon itu bahwa ini semua adalah milik kita ego kita akan menebal dengan itu ketika pengalaman cinta itu Anda batasi dengan hal seperti itu ya pasti menyengcarakan bagi Anda jenuyah pada akhirnya tidak memiliki yaitu kreasi dari film yang diangkat dari drama tertentu padahal ketika Anda bisa melihat ya apapun di Jakarta tidak bisa memiliki memang Anda itu memiliki istri Anda enggak itu hanya jejokan dari budaya Anda dia memiliki dia dimiliki oleh dirinya sendiri kita dimiliki oleh diri kita sendiri nah yang kita lihat itu bukan secara bentuk fisik ini adalah milik satu ke milik lainnya kita merasakan apapun saja di sekeliling kita karena kita membenahi perasaan kita agar tidak terbatas itulah jalan hidup sebenarnya ketika Anda membenahi cara merasa Anda seluruh rasa di luar diri Anda bisa Anda alami dan itu jahidup ketika kita memastukan pasangan atas pernikahan dan lain sebagainya itu adalah gagasan tertentu saja karena kita hidup di dalam ranah sosial dan ranah sosial ini hari ini sangat rapuh karena ranah sosial kita itu dikaitkan dengan ketergantungan dan eksporitasi bagi saya manusia itu human being maka ada namanya kakribaden sebelum Anda itu berada dan menjadi salah satu organisator atau salah satu materi yang mengorganisatori masyarakat diri Anda itu harus dibebaskan dulu dari segala belenggu asumsi dan keterbatasan pikiran dan kemelut Anda sendiri hari ini kita diomong kita ini makhluk sosial harus tolong-menolong dengan seperti itu kita akan menggunakan orang lain untuk kita gantungkan atau sebaliknya orang lain akan menggantungkan kepada kita pemimpin akan menggantungkan kepada masyarakat yang masyarakatnya akhirnya dibodohi dan dimelaratisasi agar dia memilih pemimpin itu suatu ketika dan sebaliknya si masyarakat itu tergantung kepada pemimpin cara-cara seperti ini sangat eksploitatif jadi spiritual mistik ini ingin membobol dari seluruh batasan-batasan pikiran yang kita gunakan untuk mengadministrasi kehidupan sosial kita itu memulai kita ruang dulu justru cara seperti itu yang membuat ruang kita semakin luas dan cara-cara hidup yang sadar penuh kaedah itu akan terjadi sehebat apapun Anda mengatur sesuatu di dalam hidup Anda tindak-tindakan tidak senonoh itu akan tetap terjadi kejahatan itu akan tetap terjadi kejahatan tidak bisa disolusikan dengan hukum-hukum seperti ini karena itu orang sakit orang sakit akan selalu memiliki dorongan secara tidak sadar untuk melakukan tindakan-tindakan tidak senonoh nah cara-cara hidup kita seperti ini ini cara hidup yang tidak transformatif kita bisa menciptakan aturan tertentu di sekeliling kita tapi sebelum menciptakan itu tolong juga berdayakan diri Anda bebaskan diri Anda dari seluruh keterbatasan kesadaran Anda itu atau keterbatasan antara buku fisik dan pikiran ketika Anda sudah mulai menembus itu semua kesadaran Anda ke sana ya kita bisa menjalani ini dengan apa adanya pikiran ini selalu tidak apa adanya melebih-lebihkan yang terlalu baik yang terlalu buruk termasuk dalam cinta ini dipolarisasi dan dipropaganda oleh gagasan seperti ini nah akhirnya cara-cara kita itu adalah cara force cara pemaksaan orang sakit orang menderita orang apa itu karena dirinya tidak diajarkan untuk meruat dan merawat tubuhnya sendiri secara sepenuhnya mereka hanya diajak untuk mengikuti aturan-aturan tertentu gagasan-gagasan tertentu batasan-batasan tertentu dan itu bersifat doktrinnya dan itu diprogramkan ke dalam diri kita turun-temurun nah kalau ini kita tembus generasi kita hari ini adalah generasi yang paling maju secara teknologi ya tapi paling frustrasi karena mereka terpecah-pecah mereka menjadi fragment dari pikiran-pikiran yang membatasan mereka sendiri karena program-program tertentu di masyarakat kita nah ini cara kita metransformasi jadi manusia itu bisa mentransformasi tidak lagi revolusi tapi transformasi revolusi itu terjadi dalam diri kita kita tidak bisa mengubah sesuatu keluar diri kita tanpa kita mengubah diri kita dan ini PR kita bersama jadi ketika kisah cinta dari pada akhirnya kata milik tidak memiliki ya semuanya itu tidak berefek karena milik itu adalah Anda merasa itu adalah ikatan dan ketika asumsi ikatan itu terjadi emosi Anda hanya terkonsentrasi oleh pasangan yang Anda ingin ikati itu tapi Anda tidak lagi bisa melihat bahwa cinta Anda itu seharusnya membebaskan tapi Anda terkonsentrasi kepada pasangan Anda karena pikiran Anda sudah terlalu melekat kepada pasangan dan emosi sudah melekat kesana dulu melalui pikiran Anda lalu pasangan yang secara adat ini tidak membuat Anda untuk tumbuh kembang tapi malah menderita diceritakan pada akhirnya mereka tidak bahagia karena mereka berpasangan dengan orang yang tidak mereka cinta cinta kita itu siapa saja termasuk pada diri kita urusan kita menjalin sebuah hubungan itu hubungan partners berkaitan dengan kompromi dan aturan-aturan tertentu saja yang kita setujui secara dewasa gitu mas ya yes oke nah teman-teman ini nanti pertanyaannya saya pilih ya jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak dibacakan ya gak apa-apa ya ini ada pertanyaan dari Mbak Ika mas apa perbedaan sayang dan cinta oke ya sayang ini bagian dari cinta jadi ketika cinta itu fenomenanya adalah powerful nah sayang ini bagian dari itu nah hari ini sayang juga merupakan perhatian perhatian terhadap diri dan orang lain tapi hari ini gagasan kita itu memang diajari untuk mendahulukan kepentingan orang lain ya ini sebenarnya juga perlu diubah bagaimana kita mendahulukan kepentingan orang lain bagaimana kita menolong orang sakit kalau diri kita sakit kita mengatasnamakan ini adalah empati tapi empati kita itu konyol kita tidak bisa menolong orang sakit kalau diri kita sakit kita tolong diri kita dulu baru menolong orang lain nah sebenarnya ini yang harus mulai berubah karena program pikiran kita itu mengikuti cara-cara seperti ini sampai hari ini dan ini akan membuat kita akan menderita akan terlalu meruatkan dan merepotkan diri kita terus kita menggunakan itu adalah sayang kita tahu saat tubuh kita itu sudah menjadi pengalaman yang menyenangkan dan bahagia setiap saat kasih sayang itu akan terjadi dengan sendirinya karena kita tidak akan sinisisme dan menyerang sesuatu di luar diri kita orang menyerang orang lain sinis kehilangan kasih sayang respon kepekaannya karena dia tidak peka terhadap dirinya sendiri di dalam tubuh saja tidak bahagia ya pasti dia ingin pergi dari luar tubuhnya dan mencari tubuh yang lain dengan cara menyerang orang lain dengan cara menyesarakan orang lain ini sebenarnya masalah kita begitu mas ya yes 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 lalu dari Mbak Diyah Prana mas memberdayakan energi cinta sehubungan dengan peradaban baru bumi lima dimensi bumi penuh dengan cinta yang sekarang sebut koses bagaimana implementasinya kehidupan sehari-hari implementasinya itu terjadi dengan sendirinya saat Anda sudah melakukan peperdayaan itu akan muncul disebut budi budi itu akan jadi pakarti konsekuensi eksternal karena itu terjadi dari dalam terjadi karena kita mengalami dip atau ke dalam dan itu cara kita cara kita melapiranti kita sebenarnya nah memang hari ini kita lebih banyak tergenangi sesuatu yang diimpor dari luar jadi kita untuk masuk ke dalam drama Korea film-film diimpor dan ini hanya menjadi informasi yang memenuhi kepala kita dan ketika itu terjadi kita tersiksa oleh memori yang kita kumpulkan karena kita tidak tahu cara untuk merupakan memori itu atau mengalokasikan memori itu di dalam hidupan kita itu mas jadi ketika Anda membentuk sikap seseorang dari luar dari ranah eksternal itu hanya berpengaruh 20% tapi ketika Anda ajak seseorang untuk mengalami teknik terlibat dengan diri sendiri itu bisa berpengaruh 70% sampai 100% bisa mengubah diri mereka dan lingkungan di seluruh kita tapi ketika cara-cara moral cara-cara sains kita cari programkan ke orang itu hanya memberi pengaruh 20% sampai 30% orang tidak berubah orang tidak akan menjadi agen berubah di dalam hidupnya sendiri dan orang lain hanya sebagian karya-karya kecil saja dan ini cara kita hari ini di dalam modern oke nah ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Suci ya ini fenomena yang heboh ya mengenai LOA Law of Attraction apakah kita bisa memanifestasikan seseorang untuk kembali lagi sama kita tapi setahu saya jika ingin terrealisasi kita harus ada di frekuensi yang sama dengan orang tersebut sedangkan sama orang yang ingin dia kembali sama kita ini kita gak pernah tahu apakah dia ada di frekuensi yang sama dengan kita atau tidak ya sebenarnya bisa-bisa saja tapi apapun yang kita lakukan dengan Law of Attraction kita mencoba untuk memanipulasi agar kita selaras dengan apa yang tidak kita ciptakan tapi masalah-masalah setelah itu anda bisa menerima dan tanggung jawab dengan ciptaan anda itu apa tidak kalau anda tidak bisa menerima dan tanggung jawab sesuatu itu terjadi tapi anda menjadi tidak stabil ketika anda tidak stabil pengalamannya menjadi buruk lagi pengalamannya menjadi menderita lagi anda berhasil mendatangkan seseorang kembali di dalam hidup anda tapi anda sudah bertanggung jawab gak dengan kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan orang itu ketika dia pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan anda kalau anda masih belum stabil datang kembali hanya untuk meruntukkan anda ini menurut saya tidak membawa dampak untuk transformasi karena anda hanya mengulang kepada part-part yang konyol dan anda tidak akan mengalami pembaruan dalam hidup kita kemungkinan ini sangat dibutuhkan dan harus putus sadar mencipta itu kemampuan yang yang bisa saja dilakukan manusia karena manusia itu memiliki kekuatan yang disebut emosi ketika emosi itu terlibat dan difokuskan ke pikiran apa yang anda bayangkan apa yang anda itu akan terjadi begitu saja di sebelumnya anda tapi anda harus pakai rasa untuk sadar bertanggung jawab dengan seluruh ciptaan anda karena hari ini banyak ciptaan kita itu yang menghancurkan planet kita dan diri kita sendiri bahkan lingkungan kita itu ini tiga pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya jadi mohon maaf kalau pertanyaannya nanti gak sempat dibacakan ya pertanyaannya Mbak Suci ya jika sekarang kita sedang menjalin hubungan baru dengan seseorang tetapi di beberapa kondisi tertentu kita sering merindukan orang lain yang pernah menjadi masa lalu kita hal itu cukup membuat kita bingung siapa yang sebenarnya kita cintai lalu siapakah yang seharusnya menjadi fokus untuk kita apakah tetap melanjutkan hubungan untuk seseorang yang baru tersebut atau memilih untuk mencoba berkomunikasi dengan yang di masa lalu seseorang yang di masa lalu jadi saya bilang bahwa siapa yang perlu kita cintai diri kita karena ketika kita berada di dalam diri kita semua solusi terjadi dan selesai sudah masalah tapi hari ini kita tidak berada di dalam diri kita kita tidak pernah terkonsentrasi untuk berada di dalam diri kita kita selalu terkonsentrasi di luar diri kita bahkan atas semua tas hangat maka anda terbelah-belah oleh yang tak rindukan yang tak pikirkan itu berkaitan dengan kita fokus ke dalam diri kita solusinya ada di sana karena kita tidak pernah berada di dalam diri kita dan kita tidak memilih berada di diri kita akhirnya kita sudah berada di dalam diri kita tapi tidak pernah terkonsentrasi di dalam diri kita itu masalah latar-latar itu masalah tembus dulu diri kita solusinya akan terjadi begitu saja tapi kita tidak pernah konsentrasi di dalam diri kita tubuh ini ini menjadi pedia pengalaman apapun saja anda harus bersyukur punya tubuh pasangan anda mobil anda kantor anda yang anda merasa itu milik anda dengan segudang administrasinya itu hanya dialami di dalam tubuhnya pilihannya adalah duduk di tempat duduk anda yaitu tubuh anda sendiri maka pengalaman fenomenal akan terjadi di dalam diri anda tidak terpotong-potong oleh sesuatu yang ada di luar diri anda pasangan milik apa semuanya tidak terpotong-potong karena anda sudah berada di dalam diri anda sendiri instabil kita berada di dalam set tempat duduk kita sendiri hari ini kita tidak berada di sana kita terseret habis energi kita untuk terfokus kepada pasangan ini ya akhirnya menjadi buffer zoom bufferisasi dua pertanyaan terakhir ini menarik mas kalau kita rindu dengan seseorang apakah energi rindu itu akan terkirim atau bisa terbaca oleh subjek melalui pikiran atau perasaannya lalu ini pertanyaan tambahan dari saya apa yang membuat kita rindu sama seseorang atau kangen sama orang yang sudah meninggal lama kita sebenarnya bukan merindukan orang tapi kita merindukan persona orang di dalam rekaman indrawi kita dan mereka berada di dalam diri kita saat kita merindukan orang itu orang yang berada di dalam diri kita dalam rekaman kita itu hanya disembuh nah ketika anda menyentuh itu anda bisa menekan tombol bahkan orang yang ada di sana bisa terbangun karena anda merasa atau tergigit bibirnya tapi saya percaya itu karena tubuh kita itu seperti komputer yang bisa mengirim resonansi apapun data apapun bahkan anda bisa berkomunikasi saat anda melatih dengan orang lain yang disebut telepati itu terjadi PR-nya anda harus ada itu kerinduan apa bukan bukan itu hanyalah rasa imajinasi atau ingatan kita terhadap kesan yang pernah kita kumpulkan yang kebetulan itu lebih dominan di dalam tubuh kita berarti ketika anda merindukan sosok persona kenangan ibu orang yang dicintai anda itu merindukan diri anda yang mendalam bukan rindu kepada orang ibu anda rindu kepada otentik atau higher self anda anda rindu kepada keutuhan anda kebetulan ingatan anda terhadap pasangan atau siapa pun adalah cara tubuh membawa anda untuk kembali ke dalam begitu oke pertanyaan dua pertanyaan terakhir ini agak lepas dari topiknya tapi gimana sih melepas ego mengontrol ego mengendalikan baik itu ego mengendalikan orang lain karena aku ya kamu ya milikku seakan merasa jadi pemilik hidup jadi lupa berserah ego itu jangan dikontrol kita itu sudah banyak pelatihan pengendalian dan pengkontrolan justru ini membatasi dan menekan sirklus kita di dalam diri kita power kita pemberdayaan kita ya jangan terlalu terhenti kepada sirklus kontrol atau cara mengontrol atau menekan ini baik untuk beberapa level tertentu dalam kebutuhan anda saat menjalin hubungan partnership masyarakat dan lain sebagainya tapi ketika banyak mengontrol ini akan menyiksa anda ya kita melihat bahwa kita akan melepaksan emosi dengan apa tadi kita mengamati emosi kita melepaskan atau mungkin ya mohon maaf ya dengan hipnoterapi di hipnotis itu hanya anda berubah dari cara dari tidak bisa mengendalikan menjadi bisa mengendalikan itu hanya semacam kemampuan pengendalian bukan transformasi tapi ketika anda mau mengolah mengubah cara makan anda mengubah cara hidup anda melihat matahari pagi anda berjalan di taman tanpa alas kaki semua sistem yang mendesain anda sedulur ini akan bekerja akan bekerja untuk membawa anda kepada titik tertinggi dari pengalaman anda sendiri secara fenomenal tapi hari ini kita hanya menggunakan sistem yang namanya pengendalian pengendalian itu seperti anda minum obat itu hanya mengkompensasi saat nyerinya muncul anda bisa minum dan kita menggunakan belief system untuk mengkompensasi itu kita tidak menggunakan pemberdayaan kita menggunakan belief system kita menggunakan belief system atas nama sosok orang bahkan Tuhan untuk obat atas ketidakmauan dan ketidakmampuan kita untuk mengubah diri kita nah sisanya kita menggunakan dengan beberapa macam terapi-terapi itu kita harus melepaskan itu semua dari dalam itu tidak akan lepas ketika anda hanya membayangkan begitu saja atau mengimajinasikan begitu saja oh itu diamati itu tidak akan lepas karena gagasan pengamatan anda itu imajinat dan sesuatu terjadi itu karena siklus yang ada di dalam regenerasi sel semua jadi makanan pun berpengaruh unsur empat elemen ini berpengaruh Anda harus mengakses itu semua dan menggunakan elemen-elemen itu untuk meng-plint untuk mentransendensikan seluruh masalah-masalah anda yang anda sebut sebagai masalah-masalah ego atau yang karena kumpulan memori temporali atau jangka panjang trauma-trauma itu hanya bisa diubah ketika anda memberdayakan empat elemen di dalam diri anda dan itu akan membuat anda naik level kepada pemahaman dan pengalaman yang segar karena tubuh anda menjadi lebih powerful optimal berdaya nah ketika anda berada di sana anda tidak perlu menggunakan cara pengendalian semua akan terjadi secara spontan cara pengendalian hanya cara-cara tertentu yang dibutuhkan sebagai insting bertahan hidup dalam ranah sosial menggapai tujuan-tujuan bersifat eksternal sosial material yang kita lihat untuk hari ini tapi pemberdayaan terjadi di dalam diri kita karena kita memperdayakan semua sistem itu itu mas terima kasih atas ujangannya malam hari ini terakhir mas terakhir ada apa ya sharing kata-kata penutup gak mas atau doa ya mungkin kata-kata penutup itu lebih ke afirmasi jadi saya memberikan petua saja ya tidak petua ya beberapa instrumen kata yang mungkin bisa mendorong kehidupan banyak saudara kalau berdoa saya rasa setiap orang sudah terbiasa dan sangat bisa melakukan itu karena sudah banyak ya orang-orang yang mengajarkan untuk berdoa saya rasa setiap orang bisa melakukan itu tinggal nanti pilih doanya jadi penutupnya hari ini kita harus mulai sadar bahwa kita itu makhluk yang independen kita itu makhluk yang bisa mendampakkan sesuatu dari dalam diri kita kita berada di ranah sosial itu saat berada adalah konsepensi fisik itu kita bersifat diskriminatif selektif dan terpisah di ranah eksternal atau fisik tindakan di luar tubuh tapi di dalam batin kita kita itu inklusif kita selalu menyatu kita bisa menjauhi seseorang yang masih kalap yang masih berapi-api yang masih frustasi bisa saja Anda menghindar Anda sebut sebagai toxic people Anda bisa menghindar secara fisik tapi saya sarankan Anda harus tetap inklusif secara batin Anda tidak boleh silis dan membenci libatkan terus batin Anda setiap saat Anda bisa menghindar karena orang itu bisa membahayakan Anda orang itu bisa membuat Anda menjadi don orang itu bisa men-trigger amarah Anda mending Anda menjauh dulu dan ini juga cara mencintai Anda tidak bisa berdampak ketika Anda memaksa dengan cara-cara budaya yang terlalu rapuh atas nama kesalahan dan kebaikan kalau kita tidak datang kita ini memutus tali silaturahmi bukan di situ substansinya Anda selalu memaksakan sesuatu yang benar-benar tidak Anda pahami dan Anda datang begitu saja atas nama kebaikan Anda menderita selamanya dan mereka juga menderita selamanya karena akan terjadi benturan emosi dan benturan cara-cara beraktifitas nah daripada Anda berdekatan hanya saling ke trigger untuk menjadi kalat jauh dulu sebagaimana Anda melihat mereka yang tidak stabil dan diri Anda belum siap tapi selalu libatkan bahwa mereka selalu berada di dalam kehidupan ini bahkan di dalam diri kita nah diskriminasi ini terjadi di rana eksternal ini adalah pilihan-pilihan kita berkaitan dengan insting bertahan hidup bergerak untuk melindungi berpindah dan pergi berlari tapi di dalam batin saya sarankan jangan menyimpan kebencian apapun atas nama apapun atas nama orang yang beda Anda dan akhir-akhir ini kita teridentifikasi menjadi identitas kita hanya melekat kepada bentuk identitas karena pikiran asumsi dan tubuh membatasi akhirnya kita dipropaganda karena kita terlalu menjadi penganut beli sistem kepercayaan ya dalam arti atas nama agama akhirnya kita dipolitisir atas nama politik identitas jadi membahayakan bagi saya untuk hari ini mulai masuk ke dalam solusinya di dalam duduklah kembali di tempat duduk Anda karena Anda tidak bisa duduk di luar diri Anda tubuh ini memfasilitasi Anda tingkatkan pemberdayaan Anda syukur Anda rasa pengamatan Anda rasa pengerasa Anda terhadap diri Anda semoga secara fenomenal Anda bertumbuh dan bergembang untuk mengalami cinta yang merupakan kesempatan emas untuk mengalami keinginan begitu terima kasih banyak Mas Tunjung atas sharingnya malam hari ini dan Bapak Ibu dan teman perjalanan semua terima kasih juga sudah hadir semoga sharing malam hari ini bisa semakin menumbuhkan kesadaran kita untuk pertumbuhan jiwa kita sekali lagi terima kasih Mas Tunjung atas waktu dan sharingnya pada malam hari ini terima kasih Bapak Ibu semuanya sampai jumpa lagi di Zoom Barang Lompatan Hidup di kemudian hari silahkan bisa kunjungi Youtube-nya Mas Tunjung juga di Suruh Nusantara dan juga Mbak Tunjung terima kasih selamat malam terima kasih Mas Tunjung sekali lagi terima kasih terima kasih terima kasih Mas Tunjung terima kasih terima kasih Mas Tunjung selamat malam semuanya selamat malam selamat malam baik terima kasih selamat malam Bapak Ibu teman perjalanan semua saya izin terima kasih selamat malam terima kasih